Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam hidup ini setiap pribadi kita Mesti ingin dicintai oleh Allah Karena jika kita hidup dicintai oleh Allah Kita punya keyakinan yang sama Pasti akan dibahagiakan oleh Allah Jangan kan kok dicintai Allah Dicintai orang kaya saja itu rasanya sudah enak Kalau kita pas makan di restoran bersama dengan orang kaya Kalau orang kaya itu mencintai kita Pasti dia akan membayari bahan kita Dicintai orang kaya itu saja sudah enak ketika kita berjalan-jalan di mall Kita beli sepatu, beli kopya, beli baju Kalau orang kaya itu mencintai kita Insya Allah juga akan dibayari itu semuanya Kenapa? Karena orang kaya mencintai kita Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah Kalau kita dicintai pejabat saja Makanya bagaimana usaha kita akan hidup ini Dicintai oleh Allah Dalam sebuah hadis Rumahul Bukhari Muslim Ada kisah Abdullah bin Mas'ud r.a Pernah berkata Saya bertanya kepada Rasulullah Amalan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah menjawab Kola as sholatu ala wakatiha Sholatlah tempat pada waktu itu Maka jika ada suara al-an di masjid Suara al-an di masjid Bergegaslah Datangkan hadikatnya Kita sedang ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sedang diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah menyiapkan Dengan surhatan-surhatan kita Allah bersedia mendengarkan geluh kesah hidup kita Makanya jangan heran Tadkala habis sholat itu Hati rasanya tenang Hati rasanya tenang Pikiran rasanya nyaman Kenapa? Karena kita habis surhat langsung Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hidup ini Kita bisa sholat tepat pada waktunya Insya Allah kita akan disintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Konsep untuk bisa dicintai oleh Allah itu adalah Birun waliten Berbakti kepada kedua orang tua Pokoknya hidup ini bisa berbakti kepada orang tua Insya Allah kita akan disintai oleh Allah Orang tua itu kan ada tiga Yang satu Orang tua yang menyebabkan kita terlahir di dunia ini Yang kedua orang tua yang memasrahkan anaknya kepada kita Atau istilahnya mertua kita Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan ilmunya kepada kita Atau guru-guru kita Pokoknya kita Mau memuliakan guru kita Mau memuliakan mertua kita Mau memuliakan orang tua kita Insya Allah pasti kita akan Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Konsep untuk dicintai oleh Allah itu kita Harus melakukan Al-jihadu Fisa binillah Jihad di jalan Allah Berjuang di jalan Allah Tentu berjuang ini sesuai dengan kemampuan kita Jihad itu apa sih? Jihad adalah mengeluarkan kemampuan maksimal yang kita miliki Demi diriduannya oleh Allah Kalau kita kebetulan punya uang yang banyak Harta yang banyak Maka jihadnya Banyak bersetekah Banyak berinfak Banyak zakat Banyak membantu pakir miskin dan lain sebagainya Pokoknya harta kita kita gunakan untuk kebaikan Itu jihad orang yang punya harta Jihadnya orang yang punya ilmu Ya harus menyampaikan ilmunya dengan ikhlas Tanpa pamper dunia yang penubian Kalau jihadnya orang yang punya kelebihan tenaganya Tenaganya kuat Ya tenaga itu digunakan bagaimana Untuk berjuang membantu orang-orang yang lemah Kalau kebetulan kita seorang berjabat Wah kajiannya bagaimana dengan jabatan itu bisa menekatkan keadilan Dengan jabatan itu bisa membantu orang-orang yang merasa dirinya butuh keadilan Karena dia orang yang lemah Kalau kita bisa sholat dapat pada waktunya Kemudian kita bisa biru walidahin Lalu aljihadu fi isabilillah Insyaallah itulah jalan agar kita dicintai oleh Allah Kalau kita sudah bisa dicintai oleh Allah Yakinlah hidup ini Kita pasti akan dibela oleh Allah Dilindungi oleh Allah Direndari oleh Allah Diselamatkan oleh Allah Dibahagiakan dunia sampai akhir nantinya Kiranya ini yang dapat kami sampaikan Terima kasih dan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh